Terima kasih. Sebelumnya ke nama pelapor pada terlapor setelah membeli tanah tersebut. Namun terlapor justru mengganti nama sertifikat tanah tersebut menjadi nama terlapor dengan alasan sertifikat tersebut tidak bisa digantikan nama pelapor. Tak hanya itu, terlapor juga diduga menipu pelapor dengan modus menjual ruko 2 unit 1 lantai dengan harga 1 miliar rupiah. Sampai saat ini tidak ada kejelasan dan ternyata setelah diberitahu oleh Agus Nanto sendiri, sertifikat itu berubah. Yang semula dari klien kita Pak Bambang atau Rosyan Anwar minta urus untuk menjadi sertifikat nama dia ternyata dibuat menjadi nama notaris sendiri Agus Nanto. Untuk saat ini informasi sudah dibangun di atas tanah tersebut ruko 1 lantai. Laporan sudah diterima polisi di Polres Tabus Palembang.